Kita beralih ke berita lain, pemirsa pembangunan pertanian di 6 kabupaten di Sumut, penghasil produk hortikultura telah menjadi langganan pemasok di mancanegara di dunia. Kepala Badan Karantian Pertanian melepas ekspor 6 produk pertanian di Sumut dengan nilai 35,5 miliar rupiah lebih. Pembangunan pertanian di 6 kabupaten di wilayah Sumatera Utara, yakni Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Tanjung Balai, Asahan, dan Batu Bara telah menjadi langganan pemasok di mancanegara di dunia. Ekspor produk pertanian hortikultura asal Sumut diminati pasar global, yakni buah jeruk tipis, salak, alpukat, sirsak, kecombrang, lidi, dan pisang kepok. Siapa sangka tanaman bernilai rendah di pasaran Indonesia mampu menjadi devisa negara dengan nilai tinggi. Menurut Kepala Badan Karantina Pertanian Ali Jamil, dalam kesempatan ini, Stasiun Karantina Pertanian Tanjung Balai melepas produk pertanian hortikultura senilai 35,5 miliar rupiah lebih, dengan total 17,9 ribu ton yang disebar ke beberapa negara di dunia. Selaku otoritas karantina turut memberikan jaminan kesehatan dan produk pertanian dengan target bebas dari hama agar dapat diterima negara tujuan. Lanjut ya, banyak-banyak dikirim ya. Jadi kita lihat kinerja ekspor kita selama pemerintahan Bapak Joko J.K. sekarang, 5 tahun terakhir ini, itu kalau by volume, itu peningkatannya, deltanya itu 9 juta ton, kawan-kawan semua. 9 juta ton by volumenya, kalau nilainya, lebih dari 400 triliun. Karena apa? Sebelum pemerintahnya Bapak Joko J.K. 5 tahun terakhir ini, itu 1.950 triliun. Sebelumnya, 5 tahun sebelumnya dulu, itu hanya sekitar 1.500 triliun. Jadi artinya, lebih dari 400 triliun, itu delta peningkatan daripada nilai ekspor kita. Badan karantina pertanian berharap, ke depan wilayah stasiun karantina pertanian Tanjung Balai di 6 kabupaten dapat meningkat di bidang ekspor produk pertanian Holtikultura untuk menciptakan ekonomi kerakyatan sejahtera. Dari Asahan Ulil Amri, Ainews melaporkan.